Peguwan jiwa ternyata dapat menjangkiti para remaja dan kehadiran games-games canggih dan juga memikat hati dapat membuat remaja atau anak kecanduan games di komputer hingga lupa segalanya. Ya bahkan tidak sedikit anak-anak pecandu games ini terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sebut saja namanya Riko. Riko baru berumur 16 tahun namun dia sudah putus sekolah. Perantua Riko membawa Riko ke rumah sakit jiwa Suharto Herja di Gorongol, Jakarta 6 hari lalu karena tidak mampu mengendalikan Riko yang gemar mengamu terutama saat dilarang bermain games online di komputer. Dulu masih sering, sekarang sudah jarang, sudah kaget, bosan. Dulu dari jam berada dari jam 9 sampai jam 7 pagi bermain aja itu terus renang, bolos, hampir mau ketangkep. Amanah pulau ya kan, ketepon dia yang ketang ke teman-teman, kelari kabur. Orang tua Riko membawa Riko karena sudah tidak mampu menangani remaja itu, apalagi orang tua Riko orang tidak mampu yang bisa membawa Riko untuk perawatan kedokter jiwa. Di instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja rumah sakit jiwa Suharto Herja itu, ada 4 remaja lainnya yang menjadi pasien selama tahun 2012. Dari 5 remaja itu, ada beberapa remaja yang berprestasi di sekolah. Tapi kecanduan mereka pada games membuat mereka akhirnya lupa segalanya. Gejala remaja atau ananya kecanduan games biasanya ditandai dengan mulai menarik diri dan bergaulan, mulai gemar berpokok, bahkan bolos sekolah. Karena itu mereka mulai menggunakan segala cara untuk kebiasaan main gamenya. Kecanduan ini sama seperti kecanduan obat gitu. Jadi sepertinya kejalanan kalau dia nggak main game, dia rasanya seperti sakal gitu, seperti nagi gitu. Lalu kemudian lagi maksudnya marah, jadi kelisah gitu. Pokoknya mencari-cari terus. Kecanduan games bisa mempengaruhi perilaku bila tidak segera ditangani. Gangguan jiwa psikotik ini membuat cara berpikir menjadi kacau, menjadi mudah mengamuk dan kelisah sepanjang waktu, apabila keinginan main games dibatasi. Selanjutnya perubahan perilaku itu tentu mengganggu fungsi sehari-hari mereka seperti gangguan belajar dan konsentrasi. Sebagai rangka penjagaan awal, sebaiknya orang tua memberikan kesempatan bermain games hanya pada saat hari libur dengan didampingi. Termasuk menyeleksi jenis games yang dimainkan. Selain games edik atau kecanduan permainan, gangguan jiwanya rentan menimpa anak-anak dan remaja adalah kondak disponder atau gangguan tingkar laku. Lebih dari 15 persen remaja di Jakarta mengalami gangguan jiwa ini. Serangkaian bentuknya seperti aksi tauran, bullying baik melalui kata-kata maupun tindakan, penggunaan obat-obatan terlarang dan berbagai tindak kekerasan lainnya. Peran orang tua dan niklan menjadi faktor utama untuk mencegah kondak disponder ini. Agung Karsena, Hari Info Jakarta Terima kasih telah menonton!